Di Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Rasul Sudirman dari kelas 1D penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan Pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dan morfologi pada ayam Sistem respirasi atau pernafasan adalah suatu proses perpukaran gas oksigen dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh Organ pernafasan pada ayam mencakup beberapa bagian yang pertama hidung berfungsi menyaring udara yang dari bakteri-bakteri atau debu yang akan masuk dalam tubuh yang kedua laring laring berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dibawa dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan yang ketiga trachea berfungsi membawa udara menuju paru-paru yang keempat paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang kelima kantung udara merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernafasan proses pertukaran udara juga terjadi di kantung udara organ reproduksi pada ayam betina yaitu satu ofidak berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam yang kedua infundibulum berfungsi menampung sel telur yang sudah matang yang ketiga magnum berfungsi membentuk sel telur yang keempat istimus berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur yang kelima uterus sebagai organ lanjut dari istimus yang keenam vagina berfungsi sebagai tempat lintasan telur yang ketujuh peluaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur selanjutnya ada pun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu satu testis berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis yang kedua saluran deferens berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadinya ejakulasi yang ketiga alat kopulasi berfungsi memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi selanjutnya sistem pencernaan sistem pencernaan adalah pengurayan bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh berdasarkan aktivitas organ pencernaannya pencernaan dibagi menjadi tiga yaitu pencernaan secara mekanis pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mikrobiologi sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting yaitu satu mulut berfungsi untuk mengambil makanan lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan selanjutnya yang kedua esopagus berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tembolok yang ketiga tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara yang keempat proventiculus berfungsi membantu mengurangi zat makanan organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi yang kelima ventriculus berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanik yang keenam pankreas berfungsi mensekresikan hormon insulin yang ketujuh usus halus berfungsi sebagai tempat langsungnya pencernaan dan absorsi produk pencernaan usus halus terbagi menjadi tiga bagian yaitu duodenum mengurangi sisa makanan jejenum meneruskan sisa makanan ilium tempat penyerapan air yang kedelapan usus besar merupakan tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air pada ayam yang kesembilan cloaca berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan fesis selanjutnya sistem peredaran darah sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport ada pun organ peredaran darah pada ayam yaitu satu jantung berfungsi memempadara ke seluruh tubuh yang kedua hati berfungsi mengganti sel darah merah yang ketiga ginjal berfungsi menyaring darah selamat menikmati selamat menikmati